Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Puan Pes Husnul Hotimah Kuningan kena prank batal dikunjungi Jokowi Puan Pesantren Husnul Hotimah buka suara terkait dengan batalnya kunjungan Presiden Jokowi ke pesantren yang ada di Desa Manis Kidul, Kejamatan Jelaksana pada Selasa 31 Agustus 2021 Pihak Puan Pesantren juga merespon beredarnya tangkapan layar pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh Ketua DPRD Kuningan Nusul Rahdi yang menyatakan telah berhasil membatalkan kunjungan Presiden Jokowi ke Puan Pes Husnul Hotimah Gaya Jaya Ahidin Nur, Pembina Yasan Pesantren Husnul Hotimah mengatakan pihaknya merasa kena prank soal rencana kunjungan Jokowi ke Puan Pes Husnul Hotimah dimana akhirnya batal Saya maka kena prank, Husnul diperang kata Gaya Haji Ahidin saat dikonfirmasi oleh redaksi Detikkom melalui sambungan telepon pada minggu 5 September Gaya Haji Ahidin juga menjelaskan cerita awal rencana kunjungan Jokowi ke Puan Pes Husnul Hotimah sebelum akhirnya batal dan kemudian pindah ke Puan Pes Miftahul Falah Cilos beberapa hari jelang kedatangan Jokowi ke Kuningan pihaknya mendapatkan informasi kemudian dikirim rundown acara kronologisnya begini, jadi hari kami sebelum kunjungan ada berita beliau mau kesini kita dikirim rundownnya terus beberapa hari kemudian mulai dari pejabat kesini untuk melihat persiapan setelah mendapatkan informasi soal kedatangan Presiden Puan Pes Husnul Hotimah kemudian langsung melakukan berbagai persiapan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait hingga kemudian satu hari jelang kedatangan Jokowi ke Kuningan tempatnya Senin 30 Agustus segala persiapan mulai dari pemasangan tenda hingga pendataan santri yang bakal mendapatkan vaksinasi juga sudah dilakukan persiapan telah kami waktu itu tenda sudah terpasang dari bin itu langsung dari Jakarta kemudian sterilisasi ruang-ruang disini segala macem dan pendataan santri yang mau divaksin itu kan 3 hari 3 malam kerjanya siang malam itu pendataan karena santri kan banyak yang belum punya KTP namun pada hari H tepatnya Selasa 31 Agustus yang mana Jokowi dijadwalkan meninjau vaksinasi di Puan Pes Husnul Hotimah akhirin pun mengaku tidak mendapatkan informasi pasti sama sekali jika rencana kunjungan tersebut malah dibatalkan gak ada kabar gak jadi itu gak ada informasi cuma ditambah rute kecilah saja dan ternyata pejabat itu kesanak semua nah pas hari H sudah jelas pagi-pagi dari bin ada minta saya untuk ikut geladi bersih saya tanya jadi gak kesini tapi gak ada informasi juga sampai akhirnya gak datang akhirin juga mengomentari penjelasan istana terkait batalnya presiden berkunjung ke Husnul Hotimah istana beralasan pengalihan itu menyesuaikan dengan rute kunjungan kerja Jokowi jalannya tuh sama kalau ke kita belok ke kanan itu Puan Pes Miftan Falah belok ke kiri beda 5 kilo jadi kalau alasan bersingkat justru malah memperpanjang statement dari istana sudah baca saya menurut saya itu gak masuk akal begitu tegasnya Aydin menduga ada kemungkinan batalnya kunjungan Jokowi ke Puan Pes Musnul Hotimah disebabkan oleh ulah ketua DPRD Kuningan Nuzul Radi pasalnya katanya secara tidak langsung Nuzul juga mengakui telah mengirim chat tersebut saat terlibat cek cok dengan warga kemudian beredar cat bahwa Nuzul itu setelah muncul chat ini saya berpikir benar berarti Nuzul sebagai ketua DPRD dan pengurus partai bisa aja lapor ke pusat 10 menit selesai itu apalagi ditambah kontak-kontak kegus ya kot diduga ya karena dia ketika cek cok bilang itu chat saya diantara anggota kami kan berarti benar diduga kuat dia yang kirimi chat itu masih kata Aydin saat ini pihaknya akan melihat perkembangan terlebih dahulu terkait beredarnya cat Nuzul Radi yang mengatakan telah berhasil membatalkan kunjungan Jokowi ke Pondok Pesantren Miftahul Janahciloha yang bermasalah di Ketua DPRD Kuningan Nuzul Radi membuat geger masyarakat sebab dalam pesan yang screenshotnya beredar luas itu Nuzul mengatakan telah berhasil membatalkan kunjungan presiden ke salah satu pondok pesantren di Kuningan atas perjuangan kita akhirnya kunjungan presiden Jokowi batal berkunjung ke Pondok Pesantren Miftahul Janahciloha yang bermasab sama dengan kita ahli sunah wal jamaah tulis isi pesan Nuzul seperti dilihat dari redaksi DITIKOM pada minggu 5 September Alhamdulillah secara diam-diam dua hari ini saya berkomunikasi terus dengan staffnya Gus Syakot begitu sambungnya belum diketahui persis kepada siapa Nuzul mengirim chat tersebut yang pasti akibat beredarnya chat itu kegaduhan kembali terjadi seorang warga bernama Atang diketahui terlibat cek-cok dengan Nuzul di gedung DPR di Kuningan keduanya bahkan hampir terlibat adu jotos Pondok Peshusnul Hotimah Kuningan kena prank batal dikunjungi Jokowi Pondok Pesantren Hushnul Hotimah buka suara terkait dengan batalnya kunjungan Presiden Jokowi ke pesantren yang ada di Desa Manis Kidul Kejamatan Jelaksana pada Selasa 31 Agustus 2021 Pihak Pondok Pes juga merespon beredarnya tangkapan layar pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi yang menyatakan telah berasa membatalkan kunjungan Presiden Jokowi ke Pondok Peshusnul Hotimah Gaya J. Ahidin Nur pembina yasan Peshusnul Hotimah mengatakan pihaknya merasa kena prank soal rencana kunjungan Jokowi ke Pondok Peshusnul Hotimah dimana akhirnya batal Sema kena prank Pusnul diperang kata Gaya J. Ahidin saat dikonfirmasi oleh redaksi Detikkom melalui sambungan telepon pada minggu 5 September Gaya J. Ahidin juga menjelaskan cerita awal rencana kunjungan Jokowi ke Pond Peshusnul Hotimah sebelum akhirnya batal dan kemudian pindah ke Pond Pes Miftahul Falah Cilos beberapa hari jelang kedatangan Jokowi ke Kuningan pihaknya mendapatkan informasi kemudian dikirim rundown acara kronologisnya begini jadi hari kami sebelum kunjungan ada berita beliau mau kesini kita dikirimi rundownnya terus beberapa hari kemudian mulai dari pejabat kesini untuk melihat persiapan setelah mendapatkan informasi soal kedatangan Presiden Pond Peshusnul Hotimah kemudian langsung melakukan berbagai persiapan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait hingga kemudian satu hari jelang kedatangan Jokowi ke Kuningan tempatnya Senin 30 Agustus segala persiapan mulai dari pemasangan tenda hingga pendataan santri yang bakal mendapatkan vaksinasi juga sudah dilakukan persiapan telah kami waktu itu tenda sudah terpasang dari bin itu langsung dari Jakarta kemudian sterilisasi ruang-ruang disini segala macem dan pendataan santri yang mau divaksin itu kan tiga hari tiga malam kerjanya siang malam itu pendataan karena santri kan banyak yang belum punya KTP namun pada hari H tepatnya selasa 31 Agustus yang mana Jokowi dijadwalkan meninjau vaksinasi di Pond Peshusnul Hotimah Ahidin pun mengaku tidak mendapatkan informasi pasti sama sekali jika rencana kunjungan tersebut malah dibatalkan selamat menikmati selamat menikmati menikmati